Intro Baik Pemirsa, kita masih bermain di quiz yang penuh dengan teka-teki Apalagi kalau bukan TTS, teka-teki Shooey Dalam setrean Ines, biasanya ada yang makan Apakah itu jawabannya? Eh, bukan Kan itu biasanya, kalau gak biasa juga Bimbe, silahkan Silahkan kamu yang jawab Barengan Biar terasa Silahkan nih Mas Bagi Amplok Bagi Amplok 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 kurang boleh jadi? Amplok, Amplok Amplok Bagi Amplok 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 libur tak tiba libur tak tiba libur tak tiba maaf pak saya punya anak 2 masih kecil pak pada saat libur nggak ada libur tak tiba libur tak tiba ayah mau tanya sama pak apakah dalam libur tak tiba libur tak tiba apakah hari libur dulu kemudian iblik atau karena ada iblik makanya hari dia libur jadi begini penetapan hari libur atau hari libur nasional itu berdasarkan misalnya hari tanggal hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu hari libur karena itu hari kemerdekaan hari-hari besar nasional itu ada hari peringatannya dulu dinyatakan hari libur sama hari raya imlek itu ditetapkan sebagai hari itu hari itu libur kok itu jadi ada imlek dulu baru jadi hari libur ya kan memang ada peringatan imlek makanya ini dibikin hari libur nasional iya bukannya ini ada hari ini bukan ada hari libur dulu eh ini kita kasih hari apa ya harinya dulu tapi joget kayak gitu emang terinspirasi dari mana ayah kemarin sebelum ada hari libur hari santri nasional ditetapkan dulu nggak tuh mau beli tanggal berapa harinya iya kan hari santrinya dulu yang ditetapkan baru diliburkan enggak sekali lagi nih jadi imlek dulu baru ada hari libur iya bukan hari libur baru ada imlek yang menurut itu betul 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 ya udah maaf aja itu banget jawabannya itu dia jawabannya satu menurut hari libur ya kita kasih semangat silahkan tim B tim B lagi silahkan tim B silahkan pilih yang mana yang mana kamu tiga mendatar tiga mendatar ada enam kotak huruf U di kotak yang kedua nah ini kota Jakarta perhatikan baik-baik bis Transjakarta diprioritaskan melaju di jalur oh waktunya habis Pak ya 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 itu sumber sumber wah yang penting gua mau jawab aswe apakah bis Transjakarta diprioritaskan melaju di jalur sumber emang luas sakit berwaras sumber jawabannya sumber bukan bukan tim yang penting menjawab aswe gila banget jawabannya tapi sumber maksudnya apa yang penting ngacau gua mah di jalur tunggu tiga dua satu silahkan tim A di jalur tunggu Pak tunggu tunggu aku di jalur apakah bis Transjakarta diprioritaskan melaju di jalur tunggu bukan ini yang bikin soalnya siapa sih Pak sembunyi disitu gak kelihatan apa aja salah bis Transjakarta diprioritaskan melaju di jalur ya Allah tapi kan gak selamanya duluan aduh tapi kan kan terus terus duluan Bapak bisa tau dari mana bahwa Transjakarta bakar selalu duluan Pak bilangin Basmen gak percaya lu dulu tau dari mana Pak eh saya kasih tau deh kalau jalurnya Baswe itu yang khusus apa namanya Transjakarta Baswe itu jalur untuk Transjakarta nah dia harus melalui jalur itu duluan kalau misalnya jalur itu ada perbaikan baru dia bisa ke jalur yang lain sebelahnya tapi kalau gak ya dia tetap harus di jalur duluan gak boleh ke sona-sona dulu di jalurnya sendiri ini di jalurnya Baswe duluan diutamakan gak boleh ke jalur yang lain bingung Bapak jangan sebarangan ganti nama Pak mana ada jalur duluan gak ada saya mau bicara baca bicara masalah duluan itu lebih tepat digunakan pada kalimat Bapak kalau makan ya biasanya minum duluan atau nyuap nasi duluan jadi ada kegiatan yang diutamakan dilakukan terlebih dahulu itulah dia jalur yang diutamakan untuk Transjakarta adalah jalur Baswe itu duluan stop 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 tenang eh eh tumpah nih tumpah tumpah oh iya shhh harap pilih lagi itu jalur duluan artinya jalur Baswe itu harus digunakan untuk Transjakarta duluan gak boleh pakai jalur yang lain karena jalur yang lain untuk kendaraan yang lain maksudnya untuk Baswe duluan iya jalur Transjakarta itu harus lewat Baswe duluan jalurnya nah kecuali kalau jalur Baswe ini ada perbaikan baru dia boleh nih keluar jalur nanti kalau sudah lewat itu masuk lagi jalur Baswe anda sebagai sopir Transjakarta yes diberi instruksi iya karena anda bawa yang blok M Harmoni blok M Harmoni anda lewat jalur mana saya belakangnya blok M ya Pak ya iya lewat jalur mana Sudirman lho jalurnya itu jalan bukan jalur jalur Baswe nah iya nah apa nah apa yang harus diprioritaskan lewat jalur Baswe gak boleh lewat jalur utama jalan biasa nah iya kalau jalur Baswe nya iya nah itu harus di duluan dihulukan oke duluan iya iya keren nih oke kita lihat sepertinya Raul wajah puas sudah tergambar dari wajah kamedu dan terjawab ya semua tanda tanyanya oke baik luar biasa ya garang tim A silahkan eee lima menurun lima menurun lima menurun kita lihat ada lima kotak huruf A di kotak yang keempat ini kalau anda tahu Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alam salah satunya ini salah satu hasil tambang di Pulau Belitung berat Pak berat apakah salah satu hasil tambang di Pulau Belitung berat jawabannya pasti susah susah baik salah satu hasil tambang di Pulau Belitung apakah keras bukan kita jawab salah mulu Salah satu hasil tambang di Pulau Belitung, rumah. Bapak bikin pintar seluruh masyarakat Indonesia. Maksudnya apa ini? Saya nggak mau ke depan marah-marah, nggak mau coba terangkan dulu Pak. Terangkan dulu hasil tambang itu rumah. Kita nambang dapet rumah, kita namunya rumah. Saya tanya, ada hasil tambang sumber daya alam yang berupa batu bara? Ada emas, ada timah, berbagai macam. Kalau itu sudah kita gali kita olah, itu yang menggali dan mengolah itu bisa? Menghasilkan? Beli rumah. Itu ilmu geografi Pak, itu ilmu geologi, tanah, pertanahan. Pertanahan agraria dong. Pertanian Pak. Pertanahan agraria ya Pak ya. Itu Pak terkenal bangka belitung itu dengan timahnya Pak. Nah. Bapak nggak pernah nonton film Laskar Kelangi sih? Apakah yang menggali timah, yang punya tambang timah itu, tidurnya di tambangnya itu? Yang galak pulang. Tidurnya di mana? Ke rumah. Rumahnya hasil dari? Tambah. Hasil kerja, bukan hasil tambah. Nah kerjanya apa? Tambah. Nambang apa? Nambang timah. Tidur. 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 Nih, Pety berangkat dari rumah. Ya kan? Yang dihasilkan di tempat shooting adalah film Pak, harusnya. Film atau rekaman atau gambar atau video. Rumah. Yang dihasilkan tempat shooting rumah. Iya tau. Karena shooting, Pepe mungkin bisa beli rumah, bisa beli mobil. Tapi kan bukan itu, esensinya Pak. Dua esensinya itu? Itu bisa. Nih. Saya tanya. Kalau bukan uang buat beli rumah, buat beli mobil, esensinya saya tanya. Anda mau shooting film gak dibayar? Enggak Pak. Enggak mau? Anda? Oh bedung mau Pak. Berarti yang esensi adalah? Uang Pak. Oke, itu dia jawabannya. Hasil tambang. Salah satu hasil tambang beli itu adalah rumah. Rumah. Kita kasih semangat. Silahkan tim A. Tim B lagi. Tim A. Nah tim B ya. Tujuh mendatar. Tujuh mendatar. Kita lihat ada enam kotak huruf C di kotak yang pertama. Fauna. Ikan yang sering diadu di dalam toples tuh. Tahu. Biasanya. Pak dia punya jawaban Pak. Bagus Pak curang Pak. Curang. Iya Pak. Bagus curang. Curhat. 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 Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Curhat. Curang bener maksudnya curang. Makanya habis. Ikannya curang kan diadu. Curang Pak. Diadunya cerita. Cerita aja. Cerita ya. Ceritain. Cerita. Co. Ikan yang diadu di dalam toples biasanya cerita. Cerita. Apakah itu jawabannya? Cerita. Oke. Baik. Tim A silahkan jawabannya apa? Dia suka belatang-belatang kan bunyi nih. Ciprak. 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 Ciprat. 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 Oke. Ikan yang diadu di dalam toples biasanya Ciprat, ciprat, ciprat Ciprat, ciprat, ciprat Kita buka langsung Ikan yang diadu di dalam toples biasanya Cek, cok Sabar, 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 sabar Bapak ini ya Pernah ya Misalnya ada ikan cupang nih ya Di dalam toples dia ado Dia pakai mic dan dengerin Cek, cok lagi berantem Ada mulut, ada mulut Seperti itu, pak Kata-kata cek, cek, cok Afinisiin Bapak, itu apa sih cek, cok, pak? Cek, cok adalah persilisian Yang berakibat pada sesuatu Yang mengikapkan berantem Cek, cok, cok Biar ikan cupang yang mau ngomong nih Wah, Kak, cok Tazkiya nggak boleh protes, Pak Kenapa? Takut terjadi cek, cok Nah, maksud saya seperti ini Ini contoh saya memberitahu bapak Yang namanya cek cok seperti ini cekcok itu terjadi ketika ada perselisihan antara dua belah pihak betul baik itu pria atau wanita pria atau pria pria dengan pria, pria dengan wanita jarang cupang sama cupang cekcok pak kira-kira dibahas apa tuh kalau cekcok makanya cupang sama cupang dalam toples cekcok membahas masalah apa saya tanya, anda pernah jadi ikan cupang? belum, ya bapak sendiri tau dari mana mereka cekcok justru ke saya tau karena memang dalam ilmu ikan mereka itu diadu cekcok kalau gak cekcok, ini aja diadu muter nyantai kalau cekcok pak itu biasanya ada masalah sebelumnya nah, anda sekarang pertanyaannya anda yang maksa kan jangan adu anda kok masalahnya apa mereka anda adu? mereka ikannya teritori pak gak bisa digabung makanya mereka gak mau ada yang lain kenapa diadu? kan bisa dipisahin kenapa malah diadu? udah tau gitu gak usah di nih pak, cupang gak usah dikasih ikan cupang pak dikasih kaca aja dia cekcok pak cekcok 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 Pak, ada yang bilang-bilang, kedengeran, ah penonton, ah, yang ngedenger pak, dia nyolong dari penonton pak, tau dari mana, mana buktinya, buktinya mana, edisi sebelumnya juga begitu, episode sebelumnya, denger dari orang bulu, enggak apa, gue mau jawab apa, coba aja, coba gue mau jawab apa, kosong, iya kan, iya kosong pak, Salah menggunakan sampo, bisa berakibat kosong, itu jawaban penonton pak, syukur, bagus, ayo mainan apa sini, silahkan jawabannya timbe, gondok, oh gondok, 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 aduh, 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 gondok, 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 oke, salah sampo, salah menggunakan sampo, bisa berakibat gondok Gondok Permisi mau nanya Bapak salah sampo ya? Kok gondok pak? Kurang meriodium Salah menggunakan sampo Bisa berakibat ini dia Nombok Nombok itu pak Ketika budget yang Bukan budget ya Harusnya kita gak mengeluarkan uang Harusnya kita tidak bertanggung jawab Untuk pengeluaran itu Gara-gara sesuatu hal Kita harus keluar uang Maka kita dianggap nombok Betul Itu namanya nombok Tapi kan itu kesalahan yang kita perbuat Bukan nombok Ya memang kita harus mengeluarkan uang extra Bukan nombok Karena kita tidak menanggung Kesalahan orang lain Kesalahan kita sendiri Sebenarnya kesalahan itu gak harus orang lain Ketika anda pakai samponya benar Harusnya anda cukup beli sampo itu Dan rambut anda gak ada masalah Karena samponya gak benar Rambut anda jadi bermasalah Akhirnya harus keluar uang lagi Untuk Beli sampo Betul Betul kan Betul Nah itu mau mengeluarkan uang extra Karena kesalahan yang anda perbuat Itu tetap aja nombok Namanya karena bukan seharusnya keluar Benar sih duk Nombok itu gak harus selalu Mek Kesalahan orang Kesalahan kita sendiri juga Kalau kita harus mengeluarkan uang extra Itu namanya nombok Nombok Nambah Beda bukan nombok pak Mengeluarkan extra Yang seharusnya tidak anda keluarkan Itu namanya nombok Itu nombok Karena kesalahan siapapun Dan oleh siapapun Kalau anda yang harus mengeluarkan Itu namanya anda nombok Nah kalau mengeluarkan uang extra Itu nombok Kalau mengeluarkan tenaga extra Itu namanya nonjok Oke itulah dia jawabannya Belum menurut nombok Masih ada satu soal terakhir Siap-siap rebutan Tangan di atas bel Nilainya adalah 150 Siap tangan di atasnya Tangan di atas tombol Untuk rebutan Ada lima kotak Uruk kedua U Pertanyaannya Orang yang Bawa mobil Kita sebut Oke tim A silahkan Duduk Duduk Kenapa mobil diri pak Weh gila Gila keren Tim A Menjawab Tim B Waktunya pendek Akhirnya Tiga Dua Satu Udah Tiga Dua Satu Itu aja deh muter deh Muter Baik Ya Orang yang bawa mobil Kita sebut tim A duduk Tim B muter Tim yang bisa menjawab dengan benar Dia lah yang akan menang Karena poinnya adalah 150 Apakah duduk Apakah muter Atau mungkin jawaban yang lain Orang yang bawa mobil Kita sebut Super Super Itu yang nyetir mobil Supir Ini yang bawa mobil Mobil dibawa Aku bayar kulat aja Belum untuk bisa ya Super Mobil dibawa Berapa dulu Kalau kasih syuting Bawa apa Bawa diri Saya bisa bawa diri Karena memang Saya membawa diri saya Dengan baik jalan Seperti ini Bawa diri Ini sesungguhnya Makna yang sesungguhnya Bawa mobil Ya dibawa mobilnya Itu bukan berarti Dibawa Digotong Masuk dalam mobilnya Nyalain kucunya injek gasnya Tonjok supirnya Itu Bawa mobil itu dikendarai pak Namanya Namanya membawa mobil itu dikendarai Oke Kalau membawa itu mengendarai Sim singkatan dari Surat izin mengemudi Apakah surat izin membawa mobil Mengemudi Itu adalah bagian dari bawa mobil pak Sama aja Kan mengemudikan pak Ini ya Dengar aku anak-anak Tuk titak tituk Tuk titak tituk Duduk di samping muka Samping pak kusir Bukan Duduk di muka pak kusir Duduk di samping pak kusir Yang sedang bekerja Mengendarai Mengendali Ya mengendali Mengendali kan dikendarai pak Dikendalikan Supaya Mengendalikan kuda Dikendalikan ya Mengendalikan kuda Supaya Baik jalannya Oke Supaya baik jalannya Tuk titik-tuknya mana Bukan masalah lagu Ini masalah Esensi kalibat Kira-kira ini harus beres Lagunya dong Emang gue punya haji Mesti beresin lagu Iya Iya Sampai mana tuh Tuk titik-tuk Ampun Sampai mana sejauh nih Supaya baik jalannya Hai Apakah seorang kusir Nih dokar Kuda Dikini Kan digini pak Mengendalikan Supaya baik jalannya Nah orang naik mobil juga gitu Supir juga begitu pak Naik mobil duduk Set Mengemudikan mobil Nah itu Kok berdiri Kok berdiri Apa Kok berdiri tuh Nih Oke itulah ya jawabannya Silahkan dibacakan skornya Fitri Dan skornya kita akan bacakan Skor terakhir Tim A ternyata Hanya berhasil mengumpulkan Nol Berarti tim B yang bisa Membawa hadiah Apa Bung Arek Selamat kepada pemenang Kali ini Hadiah limosin Yang dipersembahkan oleh Ban berbentuk kotak Square tire Ban inovasi terbaru Yang membuat mobil anda Melaju semakin lambat Silahkan bawa pulang Mobil loh hadiahnya Limosin kan mobil pak Ini apa ini pak Limosin Limon selusin Pak Sejak kapan limosin Jadi singkatan limon selusin pak Itu merah mobil pak Mobil panjang Mewah Ngapasih Jadi sekerat minuman pak Kasih lihat dong pak Gambarnya pak Memang seperti itu Mana tadi fotonya gak sama Masa gak sama sih Ligi pak kasih lihat Mana Mana limonnya Pasti di zoom Dideketin Dikolong Dikolong nih Tuh kan Limun satelusin Tuh Kayak jaman dulu ya Limun Tapi kan yang penting hadiahnya Menyegarkan Sama dengan hadiah Yang ada buat pemirsa Kita sudah siapkan Ada 500 ribu rupiah Untuk pemirsa yang bisa menjawab Soal yang tadi sudah disampaikan oleh Calontong Betul Betul sekali Tadi kalau anda ingat 8 kotak jawabannya Huruf ketiga A Pertanyaannya Ular raksasa yang hidup di Amazon Nah Pasti Nah jawaban ada di Instagram kita Nah cek di Instagram kita At WIB underscore net Jangan lupa juga untuk pemirsa yang punya soal Kirimkan formatnya berupa video Jangan lupa soal Jawaban dan juga alasan Ke waktuindonesia Bercanda At gmail.com Untuk video yang ditayangkan Kalian akan mendapatkan Juga 500 ribu rupiah Persembahan dari WIB Waktuindonesia Bercanda Hanya kalau hadiah berupa minuman Itu kan bisa kadal luarsa Tapi kalau berupa petua bijak itu Biasanya akan selalu disimpan Dan gak akan pernah kadal luarsa Ya Dan berikut adalah konklusinya Untuk materi kita malam hari ini Coba memberikan konklusi Yang akan anda ingat seumur hidup Berbicara masalah benci Hati-hati dengan perasaan benci ya Ingat Saling memusuhi Bisa berujung kebencian Saling menyayangi Bisa berujung kejadian Tetapi Menyayangi orang yang memusuhi anda Berujung kemuliaan Wah luar biasa loh Tumben ngempeng pak Luar biasa Saya tersentuh loh pak Ubu-ubun saya langsung berdiri Luar biasa sekali Dan tentunya terima kasih banyak Teman-teman yang Sepertinya sudah tersentuh juga ya Terima kasih untuk teman-teman dari UNAS Dan Terima kasih untuk teman-teman SKI Ahmad Ahlan Dan tentunya terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di rumah Sampai kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih.